Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi teman-teman beserta webinar Selamat berdukung di acara Acer Webinar Dan online Bagaimana institusi pendidikan Unggulan melakukannya Terima kasih telah meluangkan waktu Untuk berpartisipasi dalam webinar Di episode pertama kita pada kesempatan pagi hari ini Yang pagi hari yang sangat cerah ini Apa kabar semuanya Saya harapkan semoga Semua teman-teman disini masih diberikan kesehatan Dan juga keluarga Untuk melakukan aktivitas produktif selama Di rumah khususnya dalam masa pandemi ini Oke Perkenalkan nama saya Saya yang akan menjadi moderator di dalam acara webinar ini Sedikit background Saya adalah konsultan di IT dan media Sejak tahun 2004 Oke Lalu saat ini saya berkejipung Sebagai advisor consultant Di perusahaan bernama Almar Networks Yaitu di Di bidang di IT konsultan Khususnya di artificial intelligence Dan di IOT Baik Selama dua hari ke depan Acer akan menghadirkan diskusi spesial Seputar perkembangan pendidikan di masa pandemi Yang di era kita sebut new normal sekarang ini Yang kita sudah mulai rasakan Beberapa waktu terakhir ini Oke Melalui webinar ini Acer juga akan memfasilitasi Untuk kita Berdiskusi bersama para praktisi pendidikan Guru orang tua Maupun siswa Untuk berbagi pengalaman Pengetahuan Dan tips Praktis tentang bagaimana Menghadapi tantangan-tantangan yang hadir Di masa pandemi ini Tidak ketinggalan disini juga Kita akan membahas Bagaimana sih cara kita Memaksimalkan peran-peran kita Masing-masing saat menjalin kegiatan Belajar mengajar Dari rumah Atau kita sebut working from home Oke Di screen akan Saya share Ketentuan-keketentuan Sekarang sekalian Teman-teman sekalian Oke sebelum kita mulai Saya akan jelaskan Regulasi dan informasi Belajar online Bagaimana institusi pendidikan Penggulan melakukannya Peraturan webinar ini Yang pertama Pembicara dan moderator Kita mulai jam 10 Sekarang kita sudah mulai Dan setelah Para pembicara Atau Pak 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 Les Menyampaikan materi Seluruh suara Dari peserta atendis Akan kita mute Dan untuk chatroom Juga kita akan close Hanya pembicara dan moderator Yang kita bisa menjelaskan materi Untuk kesempatan bertanya Akan kita berikan Setelah Saya akan mempersilahkan Kita bisa melakukan Q&A Nanti akan Bisa kita Lakukan Q&A itu Melalui tombol Q&A Baik Itu regulasinya Pada kesempatan ini Ke online Jadi Ke online Nah dinamika-dinamika Perubahan ini Akan kita bahas Selama 2 hari ke depan Oke sebelum kita mulai Saya ingin menyambut Dan memperkenalkan Panelist-panelist Dalam sesi Selama pagi hari ini Yang pertama Yaitu Bapak KKI Handoyo SDNTH Beliau adalah Direktur Utama Operasional IPK Kita sudah hadir bersama Kita pagi ini ya Pak Andoyo Maaf Pak Andoyo masih di mute Selamat pagi Pagi Pak Andoyo Selamat pagi Selamat pagi Salam luar biasa Pak Andoyo Baik Oke Lalu kemudian Kita ada Ibu Prita Kemal Ghani MBA MC MCIPR APR Founder dan CEO Dari LSPR Communication Business Institute Selamat pagi Ibu Prita Ibu Prita Udah bergabung ya Baik Kita sudah bergabung Bersama Ibu Prita Bagi Ibu Prita Suaranya belum terdengar nih Oke Sebagai pimpinan dari Institusi Pendidikan Unggulan di Indonesia Pak Andoyo Di Ibu Prita Masing-masing akan berbagi Pengalaman mengenai Bagaimana penerapan Dan strategi pembelajaran online Yang dilakukan Oleh Organisasi Mereka Kesiswa-siswanya Selama masa pandemi Kedepannya Oke And This time I would like also To welcome Pak Gary Tan Morning Pak Gary Good morning Pak Good morning everybody Greetings from Singapore Wow It's very nice to meet you Pak This morning Pak Gary is in Singapore Pak Gary Tan Pak Gary Tan is a director From Raffles Group of Schools He will share about The implementation of online learning To also at Raffles Schools So we can get A different perspective About how the educational institute React to this pandemic situation Lalu Lalu Saya juga akan perkenalkan Tidak ketinggalan juga ada Pak Riko Gunawan Selamat pagi Pak Riko Selamat pagi Pak Riko Selamat pagi Pak Riko Pak Riko adalah Head of Commercial Product and Solutions and Solutions Dari Acer Indonesia Nah Pak Riko nanti juga akan membahas Mengenai dukungan-dukungan teknologi Seperti apa sebetulnya Yang bisa mendukung kegiatan belajar pengajar Online Dari rumah Agar agar jadi lebih efektif ya Dari Acer Baik Untuk mengawali sharing session pada pagi hari ini Saya akan persilahkan yang pertama Kepada Bapak G. Ihan Doyoh Selaku Direktur Utama dari IPK Direktur Utama Operasional IPK Untuk berbagi tentang bagaimana IPK melakukan penerapan belajar online Di masa saat ini Silahkan untuk waktunya Dipersilahkan kepada Pak Ando Oke selamat pagi Pak Gairus Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang tergabung Dalam acara webinar Acer ini Senang sekali kalau hari ini IPK diberi kesempatan Untuk bisa sharing Tentang apa yang kami kerjakan Terkait dengan online learning Selama masa pandemi ini Dan juga terima kasih Kepada tim dari Acer Bu Francisca, Pak Riko Dan juga Pak Herbert Kalau Pak Herbert Anda Yang sudah memberikan kesempatan Kepada IPK Untuk sharing Tentang apa yang IPK kerjakan Terkait dengan Online learning ini Selama masa pandemi Nah Saya ingin Tidak berpanjang lebar Karena saya tahu Waktu kita terbatas Dan saya juga tidak akan Banyak bicara soal teori Tapi saya akan lebih banyak Sharing Tentang bagaimana IPK Selama ini menerapkan Online learning ini Saya akan Tampilkan Presentasi Yang Saya sudah Coba siapkan Saya berharap Ini akan bisa Menolong Apakah Bapak Ibu sudah bisa Melihat Slide yang saya tampilkan Sudah ya Oke Di tempat saya Malah slide nya belum muncul Oke Jadi Bapak Ibu mungkin sebelum Jelaskan lebih lanjut Saya ingin pertama Memperkenalkan IPK IPK kami adalah Sebuah sekolah Kristen Yang ada di bawah Yayasan Yang didirikan oleh gereja Dan saat ini Kami memiliki 13 kampus Di Indonesia Mostly di Jaboderapek Ada 9 Dan 4 Ada di luar Jakarta Ada di Palembang Di Makassar Dan juga di Balepapan Total murid kita Semuanya ada 10.975 murid Dan kita punya Sekitar 1.218 guru Dan staff yang Selama ini bersama-sama Melayani IPK Yang itu kira-kira Perkenalan singkat Tentang IPK Saya bersyukur Tuhan membeli kesempatan Saya sebagai seorang pendeta Dibilih kesempatan Untuk memimpin sekolah ini Sejak Tahun 2017 Yang lalu Bapak-Ibu Terkait dengan Online learning Yang IPK kembangkan Sebenarnya Online learning ini adalah Hasil dari Sebuah embryo Yang waktu lalu Kita bangun Yaitu dengan Kita sebut Sebagai IT-based learning Jadi IT-based learning Ini kita mulai Sejak tahun 2017 Kami mulai memikirkan Bagaimana sekolah Harus integrated Dengan sebuah sistem IT Yang kita memiliki Objektif Sebenarnya pada saat itu Sangat simple Kita hanya berpikir Di Indonesia ini Pekerjaan administrasi guru Itu begitu banyak Sehingga Kesulitan-kesulitan Dialami oleh para guru Ketika mereka harus Membagi waktu Untuk mengajar Dan juga untuk mengerjakan Pekerjaan administrasi Di situ kita mulai berpikir Di mana peran IT Bisa menolong hal ini Sehingga itu Memulai kita Berpikir tentang IT-based learning Kemudian yang kedua Yang menjadi objektif Kami pada waktu Memikirkan IT-based learning Adalah bagaimana Kita meningkatkan efisiensi Dari sebuah learning process Jadi pembelajaran itu Dengan materi yang begitu banyak Yang dituntut oleh Dinas pendidikan Oleh kementerian pendidikan Untuk Pembelajaran dari Kelas KB sampai Kelas 12 Itu begitu banyak Sehingga waktu Kita harus menggunakan Secara lebih efisien Sehingga Pembelajaran menjadi efektif Dan kami berpikir Salah satu yang akan menolong itu Andalah sistem IT Kemudian yang ketiga Yang membuat kita Memikirkan hal itu Andalah Kita ingin meningkatkan Kemampuan IT Ya IT literacy Dari murid-murid kita Kita berharap Pelulusan dari IPK Itu bukan anak-anak yang Kaptek Tapi mereka bisa langsung Mengikuti Perkembangan zaman Dengan IT Yang ada sekarang ini Sehingga mungkin Mereka yang akan bekerja 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Mereka tidak gagal Dengan teknologi Itu beberapa hal Yang menjadi pemikiran kami Pada waktu Tahun 2017 Waktu saya masuk ke IPK Saya mulai memikirkan Bagaimana IPK bisa Berkembang ke sana Dan menggunakan IT Yang terintegrasi Dalam proses pembelajaran Nah Saya ingin sharing hari ini Tentang bagaimana Kita mempersiapkan itu semua Jadi Waktu tahun 2017 Yang saya lakukan adalah Kami di IPK Langsung membentuk Sebuah tim yang terdiri Dari beberapa orang Dari Departemen Edukasi Dari Departemen Pendidikan Karena kami ada Departemen yang mengembangkan Kurikulum Dan strategi pendidikan Kemudian ada juga Departemen IT Kemudian dengan beberapa School leaders Baik di head office Maupun di sekolah Dan beberapa guru Yang memang punya passion di IT Kami mengumpulkan Yang terdiri kurang lebih 9-10 orang pada waktu itu Kemudian kita duduk bersama Dan memikirkan Apa sih yang seharusnya Bisa dilakukan oleh IPK Untuk bisa membuat Satu IT-based learning Yang bisa diimplementasikan Di semua sekolah Nah itu Langkah yang pertama Kami lakukan Kurang lebih 2-30 bulan Kami duduk bersama Berdiskusi Menyediakan satu waktu Seminggu Itu paling gak 2 jam Kita kumpul Tim ini duduk Dan kemudian brainstorm Untuk hal-hal ini Nah dalam brainstorm Itu apa yang kita pikirkan Yang pertama Kita observe Tentang IT platform Kita tahu Untuk pendidikan Begitu banyak platform Yang bisa digunakan Kita bisa pakai Microsoft-based Kita bisa pakai Apple-based Kita bisa pakai Google-based Atau ada platform-platform lain Yang memang Diteblu Untuk pendidikan Ternyata Masing-masing Punya keunggulan Dan punya kelemahan Nah tim inilah Yang kemudian Mulai mengeksplore Mana sih sebenarnya Yang paling tepat Untuk dipakai Oleh IPK Yang tentunya Kita mempertimbangkan Banyak hal Mempertimbangkan Dalam sudut Efisiensi biayanya Juga Kemudian kita juga Mempertimbangkan Dari sudut Kemudahannya Dan percepatan Perkembangan Dari platform tersebut Apakah platform ini Akan bisa mengikuti Perkembangan dengan cepat Atau Jangan-jangan dia lambat Karena ketika kita Memilih satu platform Dan vendor platform itu Lambat berkembang Maka itu Dampaknya kepada sekolah Akan cukup panjang Nah ini menjadi Beberapa hal Diskusi di tim yang Anda Kemudian setelah kita Bicara tentang platform Kita juga bicara tentang Device Device-nya apa yang kita Mau pakai Ada banyak pilihan Kita bisa pakai Mac Bisa pakai iPad Bisa pakai laptop Bisa pakai Android smartphone Bisa pakai Google Chrome Kita mencoba Mengevaluasi Dan melihat Semua device Bagaimana kita Membatasi Memberikan batasan-batasan Sehingga device Yang digunakan Betul-betul Satu device yang Baik dari sudut Keamanan Si pengguna Khususnya anak-anak Kita Kemudian yang menjadi Pertimbangan kedua Adalah Seberapa efektif Device ini bisa Dipakai Karena waktu Belajar di kelas Itu Tidak Tidak lama Jadi satu Satu period Kurang lebih Cuma 45 menit Kalau satu pelajaran Itu 2-3 period Berarti cuma Satu setengah jam Sampai 2 jam Sehingga Kalau device ini Tidak device yang cepat Bisa Cepat digunakan Harus banyak menunggu Dan segala macam Maka itu akan Menghambat Nah ini menjadi Pola pikir kami Karena pada waktu itu Kami berpikir bahwa IT ini Bukan hanya dipakai Di rumah Tapi juga dipakai Di sekolah Nah ini Menjadi beberapa Pertimbangan yang kita Pikirkan tentang Device Kemudian juga Berikutnya Yang kita Explore adalah Tentang Application Apps Apa saja sih Yang bisa Di develop Kesana Karena Kita perlu Mendevelop Digital learning material Nah Kita perlu Develop Digital classroom Kita perlu LMS Kita perlu Digital assessment Kita perlu juga Digital administration Kita perlu juga Video maker Editor Apa nih Yang kita bisa gunakan Dan Waktu 2017 Kami sempat Keliling melihat Beberapa Pameran-pameran Teknologi Dan Edukasi Dan kita melihat Begitu banyak Aplikasi yang bisa Dipakai Dan ini Merupakan bagian Dimana Yang memacu kami Dari tim itu Untuk Melihat Mencoba Beberapa aplikasi Yang standar Yang awalnya Hanya untuk Membantu Tapi kemudian Nanti ke depannya Kami menyerahkan ini Kepada guru Untuk mengeksplore Lebih jauh Nah ini beberapa hal Yang kita pikirkan Karena Ketika kita masuk Ke IT Maka Digital learning material Menjadi sesuatu Yang perlu Dikembangkan Sehingga anak-anak Tidak lagi kembali Kepada paper Tapi mereka bisa Pakai digital Learning content video Juga sesuatu Yang perlu dikembangkan Sehingga pembelajaran Bisa lebih menarik Anak-anak zaman sekarang Untuk baca buku Mereka bisa Tapi bagi mereka Lebih cepat menangkap Ketika itu Ditayangkan dalam bentuk Video-video yang menarik Bahkan dalam bentuk game Sehingga proses pembelajaran Bisa lebih cepat Tercapai tujuannya Ketika ada tools-tools Yang bisa membantu Assessment tool Demikian juga Menolong guru Untuk bisa mempercopat Semua proses assessment Yang dilakukan Ini beberapa hal Terkait dengan Certification Setelah tim ini Duduk sekian lama Kurang lebih Tiga bulan diskusi itu Kemudian kita mulai Memikirkan dan Menyimpulkan beberapa hal Dan mulai membawa Projek ini kepada Bot Dan kemudian kita mulai Memikirkan tentang Pilot project Harus dilakukan Kita tidak bisa Cuma duduk Dan selalu diskusi Yang pada taraf Wacana dan teori Saya bilang kita Tetap harus langsung Masuk kepada Pelaksanaan Sehingga akhirnya Kita memutuskan Untuk memilih IPK punya 13 sekolah Mana yang paling Paling siap Untuk dicoba Sebagai pilot project Akhirnya kita memilih Sebuah sekolah Kita memilih Beberapa guru Yang memang punya Patient disana Kita memilih Grid untuk implementasi Grid yang paling Mudah untuk bisa Diajarkan cepat Implementasi Grid berapa saja Kemudian kita memilih Subject Tentu tidak semua subject Pada waktu pilot project Kita menentukan Beberapa subject Yang memang Sangat mudah Untuk blended ke IT-based Kita pilih beberapa subject Kita briefing gurunya Kita lakukan Pelatihan kepada guru Menjelaskan Kemudian kita Juga melakukan Preparing equipment Equipmentnya apa saja Yang kita bisa Yang harus kita siapkan Equipment itu Bukan hanya terkait Dengan device Tapi juga terkait Dengan environment Sekolahnya Networkingnya Kemudian internet Connectionnya Bagaimana Sebelah itu Kita juga memikirkan Tentang Bagaimana Tentang IT-based Learning policy Apakah Semua akan Dibebaskan Atau kita akan Ada policy Sampai sejauh mana Perangkat IT ini Bisa digunakan Sampai sejauh mana Itu tidak boleh digunakan Dan sampai sejauh mana Masing-masing guru Bisa memanfaatkan Masing-masing guru Tidak boleh Memanfaatkan Nah ini ada Satu Diskusi yang cukup Panjang Terkait dengan Policy-policy ini Dan kemudian juga Kita mulai memikirkan Sampai sejauh mana Misalnya pembatasan Pembatasan browsing Anak-anak dilakukan Nah termasuk Dalam hal ini Dan bagaimana Tanggung jawab orang tua Tanggung jawab anak Berhadap IT-based learning ini Nah itu menjadi diskusi Ketika kita mulai Melancarkan Atau melaksanakan Pilot project Kemudian kita juga Mencoba pada waktu itu Beberapa mata pelajaran Untuk kita menekankan Kepada guru Kita harus coba Flip class trial Jadi guru Di depan kelas Hanya menjadi Fasilitator Untuk Membuat anak-anak Bertanya Dan mengeksplore Lebih jauh dari Pelajaran-pelajaran Yang mereka sudah Pelajari secara flip Mereka lakukan di rumah Nah itu Beberapa pilot project Yang Waktu lalu Kami coba kembangkan Dan lakukan Di satu sekolah Selama satu tahun Kami mengembangkan Pilot project itu Setelah itu berjalan Langkah berikutnya Adalah kita melakukan Implementasi Di lebih banyak kelas Dan lebih banyak Subject Kalau awalnya Hanya di Grade tertentu Kemudian kita mulai Membuka Ke grade yang lebih besar Tantangannya adalah Training kepada Teachers Kepada guru-guru Karena IPK berdiri Sejak tahun 1979 Otomatis sudah banyak Guru-guru yang Senior Yang tidak terlalu Tidak terlalu Cepat untuk Beradaptasi dengan teknologi Ini menjadi kesulitan Bagi kami Oleh karena itu Kita membuat Rentetan training Yang cukup lama Dan kemudian Kita bahkan Merekrut konsultan Untuk Melakukan pelatihan Dan juga mentoring Di lapangan Kemudian setelah itu Kita juga Memelakukan Preparing device Untuk student Dan untuk teacher Untuk murid Kita mulai Memutuskan Tahun 2018 Satu murid Harus punya Satu device Untuk guru Kita juga sudah Memutuskan Semua guru Harus punya laptop Sehingga Investasi besar Kita lakukan Di sana Kemudian kita Preparing Jadi local area Network Internet infrastructure Kita rubah Semua di sekolah Yang akan menjadi Yang akan menerapkan IT-based learning Ini Kemudian juga Kita melakukan Kecusing Pengenalan Kepada orang tua Terhadap Apa yang akan kita Lakukan dengan IT-based learning Ini Sehingga orang tua Juga mengerti Dan bisa memahami Mengapa sekolah Melakukan itu Karena buat IPK Prinsipnya orang tua Adalah partner sekolah Dalam mendidik anak Karena pada dasarnya Kami percaya Pendidikan yang utama Adalah tahu jawab Orang tua Sekolah Adalah menjadi partner Yang membantu orang tua Bagaimana Mempersiapkan anak-anak Ke masa depan Oleh karena itu Dalam menyiapkan Ini pun kami Melibatkan orang tua Memberikan informasi Dan berdiskusi Dengan orang tua Tetapi tetap Pokok utamanya Sekolah yang mengendalikan Semuanya itu Nah Ini yang terjadi Pada persiapan itu Sehingga Ketika Pandemik ini terjadi Maka Ini buat kami Adalah sesuatu Yang Menekan kami Untuk mempercepat Proses IT-based learning Jadi awalnya Kita sudah mengembangkan IT-based learning Dengan terseok-seok Guru-guru Training susah Tapi begitu ada pandemik Maka Tuntutan untuk melakukan Online learning Berbasiskan IT Menjadi tuntutan Yang sudah harus dilakukan Tidak bisa tidak Nah Ketika hal itu terjadi Maka Perubahan Begitu cepat terjadi Dan guru-guru Mulai semuanya Yang dulunya mungkin Ngerasa Waduh Sudah gak bisa Sudah tidak Tidak mampu lagi Mengikuti teknologi Mau tidak mau Mereka harus kembali belajar Dan mengikuti semuanya itu Nah Dari kondisi itu Maka kami shift Dari yang sekedar IT-based learning Kepada online learning Apa saja yang dilakukan Pada waktu shift ini Maka pada higher level Untuk SMP SMA Tidak terlalu banyak masalah IT-based learning Kita tinggal open Ke semua subjek Jadi semua subjek Guru harus melakukan IT-based learning Tidak bisa lagi Hanya tertentu Guru-guru Subjek tertentu Kemudian kita mulai Men-replace Face-to-face meeting Dengan online meeting Nah ini Kita harus menambah Jumlah dari Learning video Ataupun Penjelasan-penjelasan Oleh guru Yang disampaikan Dalam bentuk video Yang bisa ditiluri Secara online Bisa disampaikan Kepada murid Untuk dibelajari Kemudian kita juga Mulai mereplace Lebih banyak lagi Paper and pencil test Menjadi online assessment Nah ini beberapa hal Yang kami lakukan Di Grid-grid yang besar Sehingga tidak terlalu Banyak masalah Di grid besar Karena memang IT-based learning Sudah berjalan dengan Cukup baik Waktu itu Sehingga hanya Merubah beberapa titik Terkait dengan Yang dulunya Tata muka Menjadi tata mukanya Virtual Atau lewat online Kita menggunakan Beberapa Tools Untuk bisa online meeting Jadi Problem adalah Ketika penerapan Di lower grid Di TK Sampai ke SD kelas 6 Karena Apa? Karena pertama Masalahnya adalah Mereka Anak-anak ini Pada umumnya Tidak punya device Yang memadai Apalagi anak TK Mereka belum punya Smartphone Sehingga harus menggunakan Device-nya orang tua Ini kendala tersendiri Sehingga beberapa waktu Yang lalu Kami melakukan survei Untuk melihat Seberapa jauh Kesiapan orang tua Untuk menolong Membantu Anak-anak lower grid ini Bisa mengikuti Online learning Kemudian yang kedua Adalah Kesulitannya adalah Ketika kita terapkan Online learning Pada lower grid Maka Involvement dari orang tua Keterlibatan orang tua Itu sangat dibutuhkan Orang tua Harus punya waktu Lebih butuh Benda Yang pentingi anak Dan orang tua Juga punya kendala Karena mereka Tidak punya Kemampuan mengajar Sehingga seringkali Mereka mulai komplit Waduh ini susah Mengajar anak Begini Begitu Nah ini menjadi Sesuatu yang sulit Tapi kemudian Kita mencoba Mengatasi dengan survei Dan juga mengundang Orang tua Untuk berdiskusi Dengan guru Dan guru mengarahkan Termasuk Dalam hal pengaturan Waktu-waktu belajar Membelikan lebih banyak Flexibility Kepada orang tua Dengan cara kita lebih banyak Memberikan Panduan Dan learning material Dalam bentuk video Nah ini yang kami lakukan Juga kita Yang selama ini Kita juga melakukan Komunikasi ke orang tua By email Gitu ya Kita kirimkan Nah ya sekarang Kita mulai Masuk kepada Tahap kedua Kita juga akan Membuat Number grade ini Dengan LMS Sehingga orang tua Komunikasinya Lebih mudah Nah itu kita yang kami lakukan Konklusi dari Apa yang saya sampaikan Adalah Sebenarnya Yang terpenting Ketika kita membangun Satu Online learning Adalah satu penentuan Platform Sekolah Atau kita semua Sebagai pendidik Harus tahu platform Apa yang paling pas Untuk sekolah kita Kemudian IT infrastruktur Kita harus betul-betul siap Kalau ini gak siap Kita akan kesulitan Kemudian yang ketiga Device Yang keempat Adalah kompetensi Dari guru Dan yang kelima Yang tidak kalah pentingnya Adalah komunikasi dengan orang tua Bagaimana sekolah Dan orang tua Bisa saling memahami Ketika online learning ini Disiapkan Nah kira-kira itu Yang saya bisa sharingkan Kepada Bapak Ibu semua Terima kasih Ini email saya Kalau nanti Bapak Ibu Ingin bertanya Lebih lanjut Atau berdiskusi Monggo silahkan Bisa berkirim email Semoga saya punya cukup waktu Untuk bisa Berbagi Dengan sekolah-sekolah lain Atau dengan Bapak Ibu Oke Terima kasih Baik Terima kasih banyak Pak Handoyo Atas presentasinya Sangat menarik Pertama sekali Bahwa IPK sebetulnya Sudah Siap ya Menghadapi situasi Saat ini Oke Untuk Sebelum kita lanjut Ke sharing session berikutnya Saya mungkin akan ingatkan Bahwa di akhir siang ini Kita akan ada diskusi bersama Bersama dengan panelists Jadi untuk teman-teman yang ingin Ada pertanyaan Sudah bisa disiapkan sekarang Dan sudah bisa disampaikan Melalui Channel di Q&A Oke Nanti Tentunya tidak semua pertanyaan Akan bisa terjawab ya Untuk sebagian-sebagian pertanyaan Nanti akan kita filter Beberapa Karena Keterbatasan waktu Dan kemudian nanti Untuk sisa pertanyaan yang lain Kita harapkan bisa Langsung Buka Ke para panelis Masing-masing Baik Kita lanjut ke sharing session Berikutnya Kita sudah terhubung dengan Ibu Prita Selamat pagi Ibu Prita Selamat pagi Mas Hairus Baik Suaranya bagus sekali Oke ya Tadi sempat Ini Dari answer soalnya Oke Iya ini Ini keren banget loh Suaranya Jelas banget Oke Baik Kita sekarang Selanjut ke sharing session Keren sekali lagi Ibu Prita Kemal Ghani Beliau adalah Founder dan CEO Dari LSPR Communication Business Institute Oke Ini sosok yang sangat spesial Sebetulnya ya Ibu Prita Beliau akan berbagi Dalam topik hari ini Bagaimana Institusi unggulan Seperti LSPR Itu melakukan Pembelajaran-pelajaran online Dalam akademi-makademi Baik Untuk Ibu Prita Untuk wakunya dipersilahkan Terima kasih Mas Hairus Bapak Ibu sekalian Pak Hanjoyo Mr. Gary Bapak Ibu sekalian Dan juga untuk Acer Terima kasih Waktu dan kesempatannya Diberikan kepada saya Dan Hari ini Kita akan sharing Tentang Belajar online Dan bagaimana Perguruan tinggi Melakukannya Seperti Di LSPR Nah Tentu Hal ini Bukan menjadi Yang mudah Ketika Sesuatu Yang setelah kita Lakukan Terbiasa dengan Offline Menjadi online Nah Di LSPR ini Ada 5.000 Mahasiswa Dan ada 22.000 Alumni Yang masih Tergabung dengan Kita Selalu dalam Komunikasi Dan kita punya 50 partner Universitas Di luar negeri Ada 200 Sekitar 260 Dosen Dan 325 Orang Staff Nah Kita harus Merubah Mindset Yang offline Tadi Menjadi online Kalau kita Mau hitung Ripple FX-nya Atau Gelombang Riat-nya 5.000 Mahasiswa Ini kita juga Harus pikirkan Sama seperti Tadi Pak Hanjoyo Orang tua Mereka Jadi ada 10.000 Lagi Mother And father Plus 5.000 Jadi 15.000 Orang Tentu Ini bukan hal Yang mudah Buat kita Tapi kita Memang Harus Berubah Karena Pendidikan Institusi Pendidikan Adalah Salah Satu Yang Terkena Dampak Dari Pandemik COVID-19 Jadi kita Harus Berubah Dan kita Harus Cepat Men Transform Diri Kita Menjadi Convergence Dalam Artian Bagus Di Online Bagus Di Offline Dan Juga Bagus Di Blending Oleh sebab itu Di masa Pandemik ini Kita justru Melahirkan Yang namanya LSTR Omni Jadi Omni itu Artinya Bagus Di Dua Sisi Jadi Bagus Di Online Learning Bagus Di Offline Learning Dan Bagus Di Blended Learning Hybrid Jadi Kita Belajar Nah Tanpa Kita Duga Juga Justru Pada Saat Pandemik Ini Kita Berpikir Apalagi Kita Harus Kreatif Kalau Enggak Kita Pasti Akan Tertindas Justru Kita Membuat Plasa LSTR Yaitu Marketplace Digital Yang mana Mahasiswa Selama Ini Kan Seneng Bikin Kopi Bikin Brownies Itu Semua Harus Punya Gerai Tapi Dengan Kita Buat LSTR Plus Atau Digital Berjualan Justru Opportunity Ini Justru Lebih Besar Pada Saat Pandemik Ini Nah Sekarang Menurut UNESCO Jadi Ada Sekitar 1,1 Miliard Student Jadi SD SMP TK SD SMP SMA Sampai Perguruan Tinggi Dan Itu Mereka Semua Gak Sekolah Sekarang Semua Sekolah Dari Rumah Dan Ada 63 Teachers And Lectures Di 63 Juta Semuanya Dan 144 Negara Menetapkan Lockdown Atau Self Carantine Atau Pembatasan Wilayah Seperti kita Nah Hal ini Bukan hal Yang sederhana Berarti Akan Menjadi Membutuh Waktu Lama Untuk Kembali Seperti Hulu Jadi Kita Harus Berdamai Dengan Yang namanya New Nord Nah Dengan Normal Baru Ini Ya Membuat Kita Tidak Mudah Melakukannya Kalau kita Tidak Cepat Jadi Di LSB Kita Restructing And Retooling Sama Tadi Seperti Pak Hanjoyo Di LSB Juga Banyak Dosen Dosen Yang Juga Tidak Mudah Lagi Tapi Kita Tidak Bisa Anak-anak Sekarang Ini Harus Dekat Yang Kita Ajarkan Itu Dengan Apa Yang Terjadi Jadi Oleh Sebab Itu Kita Adopt Popular Game Sama Pak Tadi Jadi Seperti Kayak Misal Untuk Kewirausahaan Kita Bisa Buat Itu Seperti Yang Apa Namanya Game What Who Wants To Be Millionaire Atau Treasure Hunt Jadi Kita Gamifying The Knowledge Sehingga It's Easy And Friendly Jadi Dosennya Juga Dibikin Mudah Dan Surprisingly Ketika Mereka Diajarkan Tentang Banyak Hal Untuk Menjadi Digital Savvy Luar Biasa Justru Mereka Pengen Zoom Terus Nyari Banyak Hal Belajar Podcasting Kemudian Kita Juga Harus Membuat Online Learning Ini Punya Wow Effects Wow Effect Itu Student Merasa Ter Entertain Jadi Harus Ada Learning Strategy Yang Memang Disiapkan Sehingga Ketika Session Itu Berjalan Semuanya Looking Forward Dan Interesting And Exciting Jadi Ada Peraturannya Harus Pake Baju Yang Rapi Seperti Di Dalam Classroom Background Juga Gak Boleh Di Tempat Tidur Jadi Harus Di Ruangan Yang Bersih Nah Kami Juga Buatkan Waktu-Waktu Sesi-Sesi Seperti Dramatology Monologue Storytelling Humor Dan Komedi Jadi Sehingga Live Dosen 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 Dengan Sekarang Sudah Beyond Border Mereka Dianjurkan Untuk Lihat Dari Kampus Lain Seperti Apa Profesornya Dosen Dosen Mengajar Sehingga Membuat Kita Menjadi Kaya Nah Kemudian Kita Di Perguruan Tinggi Selalu Ada Mata Kuliah Umum Nah Itu Tidak Bisa Terhenti Dengan Adanya Pandemik Ini Dengan Adanya PSBB Topik Yang mana Topik Ini Bisa Membantu Mereka Untuk Menjadi Tambah Pengetahuannya Kemudian Dengan Alumi Juga Tetap Terus Kita Adakan Dialog Kooperation Dan Kolaboration Seperti Menggalang Dana Untuk Memberi Alat-alat APD Sehingga Alumi Juga Masih Bisa Ada Konsen Terhadap Kampus Dan Kampus Adik-adiknya Tetap Bisa Belajar Dari Kakak-kakak Dengan Plattform Yang Kita Sediakan Nah Tentu Belajar Mengajar Tidak Hanya Di Dalam Classroom Saja Tentu Juga Ada Counseling Ada Student Service Ada Bimbingan Akademik Semua Ini Kita Rubah Menjadi Online Bukan Hal Yang Mudah Tetapi Kita Akhirnya Berhasil Melakukan Ini Nah Juga Student Itu Beda-beda Kualitasnya Ataupun Apa Namanya Daya Tangkap Ataupun Kecerdasannya Baik Juga Fisiknya Some Student Ada Visual And Hearing Empowerment Ada Masalah Pendengaran Masalah Penglihatan Color Blindness Dan LSTR Kita Punya Counseling Khusus Ini Angki Yudistia Ini Adalah Salah Satu Staff Khusus Presiden Jokowi Dia Adalah Lulusan S1 Dan S2 Dari LSTR Angki Ini Berkebutuhan Khusus Karena Dia Tidak Bisa Mendengar Kuping Kirinya Sedikit Sekali Bisa Mendengar Dan Kuping Kanannya Lost Hearing Dan Dia Pakai Alat Jadi Dia Bisa Datang Di Kelas Apalagi Ini Challenge Buat Dia Sekolah Komunikasi Dia Hanya Bisa Membaca Bibir Dari Dosen Tentu Akan Lebih Sulit Lagi Buat Student Yang Berkebutuhan Khususus Ini Juga Menjadi Perhatian Kami Nah Kemudian Student Itu Selain Ada Ponseling Belajar Mengajar Mereka Juga Punya Club Yang Dimana Ada Arts Ada Performance Ada Sport Ada Talk Series Sharing Sharing Session Ini Tidak Boleh Terhenti Jadi Tetap Kita Buat Caranya Bayangin Aja Online Dance Classes Very Interesting Juga Terus Bagaimana Kalau Kita Mau Pergi Ke Gunung Persiapan Apa Yang Kita Lakukan Tetap Bisa Kita Buat Dan Nyanyi Bersama Dari Yang Satu Di Rumah Yang Satu Disini Dan Tetap Interesting Dan Fun Dan Tentu Juga Sidang Tesis Dan Tesis Ini Harus Karena Kalau Mereka Terhambat Akan Semuanya Menjadi Terhambat Juga Nah Untuk Itu Di LSPR Kita Buat Juga Sidang Online Nah Kebetulan Ada Mahasiswa Dari Rusia Yang Menjadi Pertama Kali Kita Punya Model Bagaimana Melakukan Sidang Tesis Online Ini Dengan Akhirnya Kita Bisa Belajar Dan Evaluasi Apa Saja Kita Lakukan Untuk Persiapan Sidang Online Nah Selanjutnya Ini Juga Library Kita Mendigitalize Semua Buku-buku Yang ada Di Library Dibuat Sedemikian Rupa Jadi Seperti Membuka Buku Kita Digitalize Titlenya Semua Jadi Bacanya Tetap Nikmat Dan Ada Sekitar Skripsi Yang Bisa Dikerjakan Digitalize Termasuk Copyright Dengan Anti Plagiarism Itu Ada 1044 Dan Ada Jurnalnya 500 Jadi Lumayan Untuk Belajar Di rumah Dan Books Discussion Tetap Terus Dijalankan Di Program Marketing Biasanya Pada Waktunya Kita Pergi Ke IPK Ke Raffles Untuk Memberikan Bimbingan Kepada Student Karir Yang Mereka Pilih Nantinya Setelah Lulus Apa Aja Tapi APSBB Ini Membuat Kami Tidak Bisa Untuk Datang Ke Sekolah Untuk Sharing Station Mengenai Karir Itu Jadi Kami Membuka Justru Balah Banyak Jadi Dengan Adanya Online Marketing Station Ini Get To Know About The Career Itu Bisa Sampai 1300 Bisa 2000 Yang Viewnya Yang Bisa Aktif Di Sini Jadi Marketing Tetap Harus Jalan Dan Begitu Juga Admission Untuk Pembayaran Uang Kuliah Sudah Kami Buatkan Di Sistem Online Jadi Ada Virtual Account Orang Tua Bisa Bayar Melalui Yang Credit Card Pun Juga Bisa Nah Kemudian Untuk Menjadi Asiknya Jadi Dibuat 15 Digitalisasi Yang Bikin Kampus LSPR Makin Asik Jadi Sebenarnya Kalau datang Ke Student Service Berkeluh Kesah Terus Ke Conseler Cerita Yang Baper Lebih Enak Tapi Sekarang Dibuat Digital Yang Juga Enak Jadi Kita Punya Ada 10 Orang Persif Yang Megang Counseling Student Service Student Guidance Office Counselor Pembimbing Akademik Dari Jam-jam Yang Diberikan Untuk Selalu Contact Dengan Mahasiswa Nah Kemudian Kita Juga Kerjasama Dengan Beberapa Provider Untuk Memberikan Akses Gratis Kepada Mahasiswa Untuk Supaya Bisa Apa Namanya Bisa Tetap Mengikuti Perkuliahan Dari rumah Beberapa Kampus Telah Memberikan Potongan Misalnya Rp50.000 Per bulan Untuk Selama 3 bulan Rp150.000 Tapi Kami Tidak Melakukan Itu Kami Coba Bekerjasama Dengan Provider Yang Kami Berikan Lebih Dari Rp50.000 Jadi Banyak Kegiatan Yang Mereka Tetap Bisa Lakukan Yang Mereka Nggak Kehilangan Haknya Sebagai Mahasiswa Juga LSPR News Online Tetap Terus Bisa Berjalan Di Setiap Hari Kemis Dan Pada Waktu Ini Juga Masa PSBB Ini Semua Staff Berada Di Rumah Dosen Teaching From Home Management Staff Work From Home Tentu Kalau Seperti Maintenance Crew Dan Para Manager Akademik Tidak Banyak Pekerjaan Kalau Semua Di Running Dari Rumah Nah Itu Kami Beri Kesempatan Untuk Justru Training Mereka Pada Saat Ini Karena Kami Tahu PSBB Ini Akan Berakhir Dan Semua Akan Menjadi Berubah Jadi Kami Berikan Perhatian Termasuk Pelatihan Untuk Yang Selain Tidak Terjangkau Oleh Kami Memberikan Pelatihan Entrepreneurship Untuk Warga Karyawan Dan Juga Digital Savvy Untuk Para Staff Dan Dosen Dan Juga Lectures Untuk Podcasting Graphic Design Videografi Jadi Tidak Harus Tergantung Lagi Mereka Bisa Mengerjakan Sendiri Sekarang Nah Di LSPR Ini Sedikit Lagi Pak Verus Udah Mau Abis Ya Oh Kita Masih ada Kurang lebih 4 menit lagi Oke 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 Nah Ini Supaya tetap Komunikasi itu terjalan dengan baik Kita stay connected LSPR itu online program itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam Dan hari Sabtu jam 8 sampai jam 4 Itu ada entertaining program ya Ada bisa nyanyi bareng tadi Kemudian ada hal-hal informatif mengenai kesehatan Mengenai kemanusiaan Dan kemudian juga ini ada misalnya 10 minutes workout with Mr. Oki ya Dia kasih contoh kalau sembari duduk gimana ya kalau di dalam rumah Terus masak goreng tahu ya Tahu cabai garam ya Jadi hal-hal baru yang mereka bisa pelajari dari rumah Itu semua non-stop dari Senin sampai Sabtu ya Jadi mahasiswa tidak kehilangan haknya untuk bisa ini Nah jadi yang kita lakukan adalah sekarang sinergi semuanya bersatu untuk melawan keresahan ini Untuk bersama-sama mempersiapkan post pandemi ya Yang pertama kampus-kampus di Amerika di Inggris sudah menyatakan bahwa mereka akan buka untuk international student itu tahun 2021 Berarti sepanjang saat ini dari sampai nanti semester ganjil semuanya akan online Jadi apa yang kita lakukan ya kita ingin berbuat sesuatu Jadi LSPR kerjasama dengan partner-partnernya Baik untuk program foundation course Untuk kursus Klasis-klasis online Mereka bisa ambil nanti di LSPR ketika PSBB dibuka Itu juga salah satunya Nah kemudian dari pandemi ini yang kita pelajari Akhirnya sebenarnya hal yang menakutkan buat kita teknologi itu tadi susah Teknologi itu expensive Ternyata enggak Teknologi is friendly and technology is not expensive Dan kemudian kita tahu tentang app We understand about digitalization We learn about data analytics Banyak hal yang akhirnya membuat kita menjadi maktum di dalam pandemi ini Kemudian yang satu kita belajar lagi Information must be harus fast, accurate, and interesting Ini penting selain kita harus cepat tapi juga harus accurate Begitu enggak accurate nah problemnya ada lagi Terus selain itu kita persiapkan diri untuk new norm ya Kita latihan terus ya Banyak hal di LSPR seperti kita sudah buat kafetaria terus library Walaupun belum dibuka PSBBnya Tapi kita siap dan perlu latihan Dan juga staffnya kita pakaikan face shield selain untuk masker Dan kita menjahit ribuan masker Dengan bahan yang memang spesial ya Memang untuk boleh untuk masker Soalnya sekarang masker banyak yang dijual ternyata itu not healthy masker ya Dengan logonya Sehingga dengan demikian Semua kita sudah siap Dan kita juga tanya ke student Evaluasi bagaimana pendapat mereka tentang belajar online Tentu semuanya pengen masuk di classroom Jadi meaning sekolah itu tetap harus penting Di masa yang akan datang Oke terus selanjutnya Ya challengingnya ya itu tadi Pasti kalau di rumah kan Nggak semuanya punya device satu-satu Laptopnya ya Ada yang harus sharing Terus mungkin kalau semuanya pakai pada waktu yang bersamaan Kalau anaknya dua dan tiga internet problem Bapaknya juga kerja dari rumah Sometimes ibunya juga kerja dari rumah Kadang lagi online session ibunya suruh ngangkat jemuran Banyak hal lah yang akhirnya Ini dia belum ada tadi cabin fever Nggak keluar-keluar Family problem Ayahnya lose the job ya Jadi Di rumah tuh kemerungsu ya Itu juga mungkin challenging sih Yang kita harus pahami Ke brand and student Ya kita juga harus agile Di dalam saat ini ya Harus cepat bergerak ya Harus convergence Online, offline, dan hybrid Bener tadi Pak Anjoyo bilang Kita harus punya good IT infrastructure Kalau nggak emang sulit Dan it is not expensive ya Jadi ini bukan hal yang menakutkan lagi Terus kemudian kita harus train staff dan lectures Ya dan sekarang itu juga mudah Karena it become friendly Ya kemudian Oke Oke Abis waktunya Jangan lupa juga Nyanyi Dancing ya Doing sport Watching film ya Saya juga di rumah sama anak-anak Nonton film Film-film yang edukatif ya Banyak film tentang entrepreneurship Banyak film tentang humanity Banyak film tentang Family Affair ya Yang harus kita Belajari norma-normanya Yang akhirnya Bisa membawa Sesuatu yang bermanfaat Nah itu dia Sampai kos-kosan Untuk supaya bisa 15 menit ya Tapi kalau ada apa-apa Nanti bisa kontak saya Di sini Juga lagi email Terima kasih waktunya SR Oke Terima kasih banyak Ibu Berita Oke Luar biasa ya Dua panelis Sebaru dua panelis ini Kita sudah bisa lihat Sebenarnya Dari dua organisasi ini Sudah sangat siap Kalau dilihat Karena beberapa Berita yang saya perhatikan Tadi juga Terlihat bahwa Ada beberapa hal Yang sudah disiapkan Sebetulnya sebelum-sebelumnya Pun juga dilakukan oleh IBK tadi ya Artinya sudah menyiapkan Aplikasi Itu kan didevelop Butuh waktu ya Sebetulnya Jadi secara Secara sistem Sebenarnya sudah on track Jadi When the time pandemic come Jadi sebenarnya Kita Agile aja Beradaptasi Tapi sebetulnya Yang kita lihat Bahwa Institusi-institusi pendidikan Unggulan ini Sebetulnya sudah Sudah ready Untuk itu Baik-baik Ibu Berita Terima kasih banyak Sangat Sangat menarik sekali Apalagi LSBR juga Di 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 communication Jadi terlihat sekali Sebetulnya Cara berkomunikasinya Antara Siswa Karyawan Dosen Dan segala macam Dan semuanya itu Sangat-sangat baik Oke First I apologize Untuk Pak Gary Tadi kita mix Between bahasa And English It's okay ya Pak Gary I can understand But Speak in bahasa It's a challenge for you So I suppose To tell you Just before But anyway It's your time now Pak Gary Next we have Pak Gary Tan As the CEO Of Rathless School Pak Gary Will Unfortunately Will be the last Panelist For today's Study sessions I will be Welcoming you Pak Gary To share How Rathless School Implement the online Learning during This pandemic era Thank you Thank you Pak Khairul Good morning Ibu Berita Pak Handoyo My fellow speakers Pak Rico As well As well as Participants This morning I think The best part Of being the last Speaker Is that You have less To say Because everybody Has said Everything in front You know And I think That it is also A good learning For me I mean learning From other School leaders Both Ibu Berita And Pak Handoyo You have shared Quite a lot You know From my perspective It's really Much to share Our journey I think Every school Has its own journey Pertaining to What has happened Over the last Three months Definitely Very privileged To be here To share Our experience So Let me just Give a quick Overview Of what I'm going to Cover today Basically Just really Quickly Run through What the school Has gone through In terms of The COVID measures And timelines What are the Challenges What are the Insights And also The way forward And I just Want to start By this Quotation Here Which is A very Interesting Quotation And it's By Richard Benson Basically Richard Benson Says There's no Magic formula For great Company Culture The key Is just To treat Your staff How you Would like To be Treated I think That Even As we Lead Our Schools Through This Pandemic Really For me It's Something That I Would never Expect My staff To do If I Don't If I Not Ready To do It Myself Yeah So And I Think If I Just Want to Start By Saying That There Isn't A Golden Formula For Going Through This I Think As For Myself Even As I Sharing This I Think Every School Every Institution Will Need To Find Their Formula Because We Are In The People Business Right Communities And Every Community Is Different And Every School Is Different So Let Me Just Jump Straight In I Think Very Much Like Bahandoko We Did A Lot Of Pre Planning In The Early Years We Were Very Fortunate That We Started This Sometime In Around The Same Time As Bahandoko You Actually 2017 So We Had Put In Place A Technology Framework And Master Plan Where We Wanted To Look We Started To Put In Some I Pad And Chromebook Programs That We Kind Of Also Decided Down The Line On Some Platforms Like Using Google Classroom The G Suites Putting In Applications DoDo Kubits All These Textbooks Even Online Resort Management System All These Are Basically Uninstated Just So I Think My Point Is This That We Can't Do Everything At One Go I Think It To Take The First Step Whatever All These Things That We Put In Actually Took All Our Small Steps Along The Way So It Something That We Put We First Started Off With Google Classroom For One Year Then We Started To Put In Other Applications So Don't Be I Would Say Let Us Not Be Overwhelmed By The Fact That There Are So Many Things That We To Put In But Fortunate That There Were Some Of These Things Already In Place Yeah And We Were Quite Clear About How We Want To Use Technology So We Wanted To Use Self Directed Learning And Collaborative Learning As Our Core Pedagogies Where We Actually Implement Learning Itself So The Technology That Wrapped Itself Around The Pedagogy So Prior To This So These Are Some Of The Things That We Put In So Before The School Holidays Actually We Had Put In Since January We Put In Things Like Temperature Taking And We Started To Basically Get Teachers To Plan Ahead Because The Leaders We Felt That There Is A Chance That This Pandemic Will Get More Serious And That Was Around February After Chinese New Year And We Just Planning For It And We Started To Get Our Teachers To Plan In Two Weeks And We Started To Have Zoom Briefings With Teachers To Actually Do Quite A Bit Of Scenario Planning Because I Think It Important For Teachers To Visualize What Would Happen And As Leaders One Of Our Responsibilities Is To Help Teachers Visualize What Are The Possible Scenarios So During The Holidays We Had A One Week Holiday We Actually Did A Lot Of Schools Did Pretesting Understanding Classes From School That Means The Teachers To Go To School And Students Learn From Home So That Was The Model That We Had A Scenario For So We Were Testing That Model And Everything Seems To Work Well But You Know As With All Things That You Cannot Predict So What Happened Was That When PSBB Kicked In We Cannot Go To School So We All Had To Function From PSBB That We Had Put In Quite A Lot Of Things To Kind Of Like Support Our Teachers As Well As Parents And Students And I Think At The End Of The Day What Happened Was That We Had To Gather A Lot Of Information On Run As We Are Running All This Program So It Discussions With Parents In Terms Of Mindset Expectations So We Kind Of Competed Home Based Learning By May And Basically Right Now We Are Processing The Results And Getting Ready For School Closure Until The School Holidays So What Were Some Of The Challenges I Think These Are Basically Four Core Areas The First Is Really An Area Of Lack Of Devices At Home Because It Suddenly Parents Were Struggling Especially When They Had To Use Their Devices For Work Then They Also Had To You Know If They Have Three Children And Three Of Them Are Running Home Based Learning At The Same Time And It Is Quite Challenging To Actually Run Home Based Learning When There Is Such Lack Of Devices The Internet Network Was Also Challenging In Some Cases We Actually Had Difficulty And Of Course Right Now We Had Quite A Lot Of Applications So In The Beginning What We Allowed Every Teacher To Choose The Kind Of Applications They Want To Use We Didn't Want To Restrict It But I Think Moving Forward Then We Will Basically Start To Consolidate So I Think Infrastructure Is One Piece Mindsets Is Another Where I Think A Lot Of Them Were Coping With A Their Children So Also There Was Isolation I Think Social Isolation Transfer Of Anxiety I Think Parents Are Worried About The Economic Situation And More Often Than Not That Is Transferred To The Students I Think In The Classroom And At Home When Parents Feel More Stress That Is Also Transferred Over To The Students Themselves As Well Yeah Sorry Then There Are Basically Also I Think Working With The Teachers Also We Found That The Teachers Were Kind Of Like Because They Are Every Day On The Screen Teaching And After That Coping With Things At Home That They Generally Have A Very Interesting Mindset And I Call It A Cocoon Mindset They Don't Really Think About They Are Not So Sensitized To What Happening On The Ground In Terms Of The Situation Where There Are Job So We Had To Find A Bit Of Time To Work With The Teachers To Help Them Understand What Is Really Happening On The Ground Likewise Also With Parents Who Always Compare With A Normal Way Of Doing Things So I Think The Early Period We Faced Quite A Lot Of These Challenges But I Think Down The Line We Put In Places Things A Lot More Communication And Kind Of Close The Expectation Gap The Quality And Pace Of Learning Was Also Another Challenge I Think The Two Weeks Of Planning Of Classes That We Planned In Advanced Turned Out Quite Well But We Find That The Quality And Variety Start To Slow Down When The Pandemic Was Longer It Started To Quality And Variety Started To Slow Down Beforehand So We Planned Two Weeks After More Than Two Weeks The Quality Is Effective We Also Find That Screen Time Attention Spent For Teachers And Students Was A Challenge Helping Students Especially The Younger Ones Stay On Screen For Longer Period Of Time Is Challenging And It Doesn't Help When Parents Have The Expectation That School Should Be The Same Length Of Time Online And Offline So That Kind Of Expectation We Need To Work A Lot On Technology Is Also Like A Let Me Give An Analogy The Technology Is Also Like A Magnifying Glass We Find That It Makes The Good Teachers Great It Makes The Weaker Teachers Poor Because It Is Very Very Clear When Teacher Struggles With Technology And We Do Have A Variety In Competence Even Though We Have Put In A Lot Of Professional Development And Training We Find That It Becomes Very Very Clear And It Becomes Very Very Clear To The Parents Now They Are Sitting Beside Their Children And Watching The Teacher Teaching As Well But We Also See More Creative Alternative Assessments And Lessons And Hopefully We Have Some Time To Show A Video Later On So It Really Like A Magnifying Glass Information And Communication Gaps We Find That We Had To Do A Lot Of Town Halls With Parents I Think Expectations In Terms Of The Gap I Think Because Also Covid Came In Very Quickly Into Indonesia And The Situation Also Was Effective Very Quickly It Detourated Very Quickly So That Why I Think There Is An Information Gap And There Is A Communication Gap Even Also So It Is Very Important To Kind Of Like Really Close That Gap We Face These Challenges In The Beginning Other Challenges Also With My Staff Is A Balance Of Discipline And Care So Sometimes When I Always Told My Staff That As Much As I Care About All Of You I Think It Also Important That Discipline Needs To Be Enforced So No Modig Means No Modig Everybody Also Like Moving Forward I For Example If We Were To Open School There Will Be Certain Things That We Have To Compromise Personal Freedom Or The Community So That Everybody Can Be Safe So Also I Think Leaders Themselves We Find That We Have To Be A Little Bit More Different I Mean We Cannot Just Be Looking At Education Per Say We Found That We Had To Do A Of Reading Beyond Education We Had To Read About How The Virus Is Spread The Pandemics The Best Case Studies From Other Countries Understanding Also How The Pandemic Curves And So For Very Important For Us In Decision Making And It's Of Course Important For Us To Close The Gap With Our Teachers Especially When There's A Lot Of Information On The Ground And Not All The Information Can Be Is Actually Accurate And Not All Of It Is Reliable So I Think That Is Kind Of Like Really Important Because It Affects The Mentality Of The Teacher So If Are Talking About Even Learning Itself If The Teacher Is Not In A Frame Of Mind To Learn But Teach Itself Then You Find That It Affects The Learning Process So I Like This Chinese Word I Mean Some Of You May Know This Chinese For Weiji Which Actually Means Crisis In English And It's Form Of Two Words One Word Is Basically A Time Of Danger So This Crisis This Word In Chinese Actually Has Two Words Made Of Two Words First Word Is Time Of Danger But It's Also A Time Of Opportunity I Think I Think Even As School Leaders Implementing Technology Teaching And Learning We Find That It's A Great Opportunity For Us To Push Some Things Faster Because There's A Greater Readiness To Accept These Things Both At The Parent Level And Also At The Teacher Level So These Are Some Of The Things That Has Been Mentioned I Will Not Go Into Details Because I Think That Some Of The Speakers Have Already Spoken To Some Of These Issues But I Always Believe In Technology As A Culture Not Just Only Purely For Online Learning The Moment We Transforming Into A Culture Within School Would Also Mean That It Has To Cut Across All Kinds Of All Areas Not Just Only Teaching But Also For Administration For Day To Day Things So For Example Like When We Are Able To Aggregate All Our Information And Resources On The Google Drive It Becomes Like A Repository That People Can Get Information For And Teachers Don't Have To Rush Back To Schools To Collect Things And So Everything Is Basically Online For Them To Do That But On Talk Of That Some Of The Things That We Did For The Teachers Would Be As A Lifestyle Things That We Started To Transform Some Of Our Processes Online So Even Like Online Purchase Request Forms Even Where We Actually Put Up Forms For Our Staff To Place Orders For Groceries Because We Started To Provide Grocery Service For Them As Well As Also Aggregate Purchase Of Covid Essentials Like Masks And Sanitisers For All Staff Members So This Is A Lifestyle Component The Administrative Process Helps Helps With Lifestyle Component I Think From The Teaching Component I Think I Just Want To Highlight Two Things The First Is Of Course The Alumni Project I Think We Managed To Get Actually The Alumni Approach Us To Do Fundraising For Masks And Equipment For The Hospitals And Also Specifically For Some Of Our Alumni Who Are Doctors So I Thought And Basically We Started On With That Project Through Social Media To Our Students And We Tied Down With Learning So Actually The Students As Part Of Their Learning Created Letters Cards For Videos Encouraging Our Doctors Who Are Former Alumni Of So I Don't Know Whether You Can See Loading Yeah Yeah Okay Why Are Waiting May We Go To Next Slide Yeah I Think We Go To The Next Slide Is It The Video But Yes But I Think It Is I Can Move To The Next Slide Now Because It Is How To Oh Okay Any More Oops You Have To Re-share The Screen Yeah Okay I Think It Was Just The First Close App Okay Open Up My Presentation In Second Okay Okay So It Is Very Clear There Is Also Rav Press Is Also Very Well Prepared Even Since 2017 I See So Way Before Yeah It Was It Was I Would Say We Were We Didn't Anticipate The COVID Situation But I Think It Something That We Slowly Put In Place You Know Over Time And Kind Of Like Get Everybody On Board Slowly So Anyway The First Step Needs To Be Taken If You Don't Take The First Step Then It Be Difficult Okay Okay Gary Maybe We Can Help You From Our T Your Back Slide Okay That Will Be Good Yeah Oh Okay Just Now Can You Go Okay Okay You Just Share Again Your Screen Okay Good Thanks Let Let Just Jump To The Next Slide Okay I See Okay Last Slide I Think Yeah So I Not Able To Show The Video But Some Of The Students Did Did A Take You Notes And Stuff Like That These Are Also Some Evidence Of Video Based Assessment Evidence Of Learning So We Did A Lot Of Transition From Pen And Paper Based Testing To Video Based Testing This Is A So So Basically I'll Stop There But This Is An Example Of Basically A Transition Okay From Pen And Paper Learning Towards Evidence Based Learning Okay 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 So Very Nice To See Pak I Think I Will Not Go Through The Slides Because My Time Is Up Right Pak Okay You Have To Okay I Think This Is The Last Two Slides Okay Do You Want Wrap Up Okay Okay I Wrap Up I Think I Think If You There Are A Lot Of Key Learning Inputs For Us I Think Really Is An Opportunity That We See In This Pandemic Really To See How We Can Push Technology Because There A Greater Acceptance So I Think Really That One Schools We Find That Parents Educators And Leaders Basically They Are All Grappling With How Much Synchronous Learning How Much Asynchronous Learning And The Kind Of Answer Is Not A Straight Forward Answer Where You Must Be 50% 50% No No I Think At The End Of The Day Even As We Move Even As The Pandemic Even As The Economies Open The Percentage Of Synchronous Asynchronous Will Change I Think That Is Really Also An Area That In Terms Of Expectation Because Parents Expect A More Synchronous Approach But Sometimes It Is Not Always Possible And I Think That Alignment Of Expectations In Each School Community Is Important So We Are Doing A Few Other Things Like For Example Creating More Content And Material And That We Are Trying To Set Time To Do A More Planning I Think There Are Three Things That We Are Thinking About This Is A Model That We Come Up With At This Pre Recovery Phase We Are Actually Looking At What Could Be Transformation Of Down The Line Because Things Are Going To Change Some Things Are Going To Stay Some Things Are Going To Change And I Think I Need To Look At That And In Order To That We To Visualize The New Norm And Help Our Teachers To Visualize How The New Transformation Will Be Like And We Use Actually These Four Peaces As A Guidance The First Is Really How Do We Get Our Place Ready When We Actually Reopen Secondly We Look At How We Get Our People Ready How Do We Protect Our People And How Do We Get Them Ready When We Are Ready To Reopen One Thing Is Very Sure We Have To Reopen Because At The End Of The Learning Is A Social Activity And Actually All The Students Want To Come To School And It Is Amazing The Children During Their Reflection They Say But At The Same Time From A School Perspective We Need To Keep Them Safe And The Third Area Is Really In The Program And Partners How Would Academic Structure Look Like One Day In School One Day At Home I Think There A Lot Of Best Practices Around The World That Is Currently Going On And We Need To Watch That Curriculum Because We Can Only Cover 50% Of Curriculum Slower Though In Some Areas Effective But It Is A Bit Slower So Those Are The Things That We Also Wanted To Questions We Ask Ourselves Delivery Modes How Do Intent To Do It So We Intend To Do A Lot More Live Streaming These Are Things That We To . To Third No Also From NSB Are Very Good Presentation And You Complete From Rough Class Jadi saya melihat bahwa pada teknologi, apabila masalah teknologi, saya melihat bahwa pandemi sebenarnya telah berubah. Jadi kita harus sangat agil, kita tidak tahu apa yang akan berlaku untuk hal-hal yang baru, sesuatu yang seperti itu. Jadi ini sangat menarik, Pak Gery. Jadi kita lanjut, kita lanjut ke sesi diskusi. Kita akan buka sesi tanya-jawab nih. Sebetulnya participants-nya itu sudah banyak banget. Saya lihat di sini ada Q&A, tapi tim kita lagi sort questions. Jadi mungkin kita akan pilih beberapa. Tapi sebelum itu, kita coba akan bertanya kepada Pak Riko. Pak Riko Kugunawan dalam hal ini sebagai head of commercial product dari Acer Indonesia. Oke, saya ada pertanyaan ke Pak Riko sebelum kita masuk ke diskusi dari Q&A yang sedang di filter. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Acer sebagai brand teknologi melihat tren school from home ini, Pak? Oke, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apa harapan dan rencana ke depan dari Acer dalam mendukung pembelajaran online bagi tenaga pengajar dan ekosistem pendidikan? Karena, to be honest, Pak, sejak saya masih di bangku sekolah beberapa waktu silam ya, itu Acer sudah dominate kebutuhan lab dan sebagainya itu. Frankly speaking, Pak, kita tetap sebenarnya, even at this pandemic era, bagaimana Acer melihatnya, Pak? Oke, silahkan Pak Riko. Oke, Pak Kairus, terima kasih ya. Ya, Acer, kami ini sangat peduli ya terhadap dunia pendidikan ya. Satu kutipan yang saya rasa cukup menarik ya itu dari seorang tokoh hak asasi manusia di Amerika, Malcolm X. Dia bilang, education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Jadi, edukasi adalah passport untuk masa depan ya, karena hari esok milik mereka yang mempersiapkan diri hari ini. Jadi, sangat penting kita tahu, education untuk masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa kita. Dan, sangat bagus sekali tadi Pak Gery menyinggung mengenai krisis ya. Jadi, kita tahu di dalam setiap tantangan, kesulitan, pasti ada kesempatan. Ada hal positif yang kita bisa dapatkan. Seperti masa pandemi sekarang ini dan juga berdepannya ya, di dunia normal, Kita semua, institusi pendidikan, guru, orang tua, termasuk perusahaan teknologi pendukung, disini ESR, Kita harus mempunyai strategi bagaimana bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, supaya lebih efektif lagi. Nah, kita sering dengar istilah transformasi digital ya. Sudah mungkin beberapa tahun ini kita sudah dengar ya. Nah, sekarang mau gak mau transformasi digital ini harus dilakukan di semua sektor, termasuk sektor edukasi dengan lebih menyeluruh. Nah, transformasi digital itu sendiri kan mengacu pada satu proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara sebuah organisasi beroperasi dan melayani pelanggan. Atau di dalam hal ini, pendidikan melayani murid dan guru. Nah, kalau kita sudah mengadopsi transformasi digital, kita bisa dengar tadi ya, contoh-contohnya dari BK, dari KMSPR, dari Pak Giri juga, Raffles. Kalau sudah mengadopsi, belajar di kelas tatap muka maupun belajar jarak jauh, kita pasti semua sudah siap. Dan tidak ada perubahan yang terlalu besar. Semua sudah teradaptasi dan mudah. Dan ke depannya kita gak tahu ya, mungkin di sekolah hanya belajar 3-4 jam. Sisanya 3-4 jam lagi di rumah. Ataupun kita berkolaborasi dalam grup lebih jarak jauh. Nah, para pakar juga bilang nih, karena COVID ini, ini menjadi salah satu pendorong besar kita semua menjalankan transformasi digital. Dalam 2 bulan saja, ini pakar bilang, kita mengalami transformasi digital lebih besar daripada kita alami 10 tahun terakhir. Jadi 2 bulan karena COVID, semua harus melakukan transformasi digital. Ini menjadi satu pendorong yang sangat besar. Ya, luar biasa ya. Manusia karena terpaksa, bisa. Nah, ini juga contohnya nih, istri saya sendiri nih, di rumah nih. Istri saya termasuk orang yang gapek lah. Tapi sekarang, dia bisa pakai Gmeet dan Google Classroom, jauh lebih mahir dari saya. Oke, menarik pak. Itu kurang lebih mengenai pandangan kami ya, Acer, melihat online learningnya. Online learning itu kan sebagai satu bagian dari transformasi digital yang tentu ini. banyak menggunakan versi-versi teknologi itu ya. Step-stepnya tadi saya lihat sudah cukup bagus ditamparkan oleh masing-masing arah super. Nah, yang kedua tadi, Bapak, Pak Kairus, Bagaimana rencana ke depan? Yes, sir ya. Next plan, Pak. Oke, next plan ya ya. Ya, tentunya, seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa Acer sangat berduli, dan kami sebagai perusahaan teknologi terus melakukan inovasi lah, tentunya ya. Baik dari perangkat kerasnya, maupun solusi-solusi informasi teknologinya, supaya semakin baik lah, untuk dunia pendidikan. Inovasi-inovasi perangkat keras itu bisa macam-macam ya. Kayak laptop ini, kita bisa terus menggunakan, misalnya, teknologi prosesor yang semakin baik, semakin kirit baterai, semakin speednya semakin cepat untuk mengolah data, mengolah pembelajaran ya. Teknologi wirelessnya juga harus yang lebih baik lagi, supaya transfer data itu, misalnya di rumah kita maupun di sekolah, juga lebih smooth. Kemudian teknologi layar, salah satunya kita punya teknologi layar yang kita namakan blue light shield. Jadi kalau layar komputer itu, biasanya itu mengeluarkan emisi sinar biru. Dan itu bisa membuat mata cepat telah. Jadi itu bisa merusak mata ya, kalau berkepanjangan. Nah Acer punya teknologi layar yang blue light shield, jadi sinar birunya itu bisa dikurangi. Jadi itu membuat siswa atau guru lihat komputer dalam jangka waktu yang lama, bisa lebih enak lah. dan tidak merusak mata. Kemudian salah satunya lagi juga, secara reliability, laptop kami juga sudah diuji coba, terutama untuk yang edukasi. Jadi laptop yang tahan banting. Jadi laptopnya yang, misalnya kalau anak-anak kan tentu pakai laptop lebih careless ya, lebih tidak hati-hati ya, jatuh dari mejanya, dari tempat duduknya, ke dudukan. Nah itu laptop kami ya, khusus edukasi itu memang didesain kuat, jadi bisa dijatuhkan dari 120 cm, misalnya. Ketumpahan air juga bisa. Nah itu salah satu inovasi yang kami lakukan. Dan tentunya juga kami berkolaborasi lah, dengan Microsoft, dengan Google, untuk bisa memberikan satu solusi yang komprehensif, yang menyeluruh buat dunia pendidikan. Ya, saya rasa seperti itu, harapan dan percana eskot ke depannya, untuk di ekosistem pendidikan. Oke, terima kasih banyak Pak Riku atas jawabannya. Oke, kita mau berlanjut ke discussion and talk show. Jadi, sebelum itu, mungkin saya akan wrap up sedikit, tadi saya baru wrap up, hanya di dua, dan sebagian dalam bahasa Inggris ya, tadi Pak Gery. Jadi, karena audiens kita, dari seluruh Indonesia, walaupun ada, kita bisa bilang ini adalah webinar global, karena Pak Gery sekarang, Singapurnya Pak Gery ya. Jadi, saya coba wrap up sedikit, bahwa dari beberapa panelis ini, terlihat sekali bahwa, institusi-institusi unggulan, sudah siap IPK dengan segala infrastruktur, dan kemudian, apa namanya teknologi, dan persiapan dari Johor, sudah disiapkan. LSPR juga, bahkan teknologi dan strategi komunikasi, juga sudah sangat cantik disiapkan. Dan also dari Raffles, saya lihat juga, sudah lebih mempersiapkan, lebih banyak ke strategi, tech culture, bagaimana merespon ke depannya, challenges, yang bisa disiapkan oleh, apa namanya, institusi-institusi pendidikan yang lain, di luar sana juga bisa jadi inspirasi, dalam mengatasi masa pandemi. Saya sempat lihat tadi, di Q&A beberapa, karena teman-teman lagi sortir, saya sempat lihat tadi Q&A beberapa, ada sayang, ada beberapa pertanyaan yang dari luar, dari luar, daerah remote rural area. Itu yang mungkin bisa jadi, harapannya kita berharap juga, pemerintah juga bisa membantu ya. Kalau di kota-kota besar, we find it, we have solution anyway, kita ada challenge, even though it's challenging, but we have the solution, we have the infrastructure, but how about, the people out there, yang mereka nggak bisa reach the technology, as easy as we can, Oke, kurang lebih repapnya seperti itu. Oke, kita, ada, saya akan bacakan satu pertanyaan, dari Anggita Leviastuti. Oke, pertanyaannya, apakah ada best practice, tentang jenis-jenis online content terbaik, untuk masing-masing mata pelajaran ini, sudah lebih micro lagi nih, mungkin kita akan coba dari Pak Handuyo, lalu ke ibu berita terakhir, Pak Gery. Silahkan Pak Handuyo. Untuk konten-konten pembelajaran, saya rasa banyak sekali, dan kalau saya ditanya itu, saya terus terang, saya tidak tahu detail persis, apa-apa saja, tapi kami melihat dari secara skop, yang lebih luas, dan itu bisa di-search di internet, lewat Google, kemudian kita juga bisa melihat banyak sih, Biberias misalnya itu, yang terkait dengan teknologi, kemudian yang terkait dengan IPA, juga ada beberapa, matematika juga ada beberapa, itu bisa di-search di Google, untuk bisa melihat banyak. Atau mungkin yang dalam hal ini, yang online konten terbaik, di masing-masing tata pelajaran, LMS ya, atau mungkin apa yang digunakan oleh IPK sendiri gitu Pak? Kalau IPK saat ini, LMS kita untuk semuanya, kita menggunakan Google Classroom, yang di-compensi dengan apa yang kita buat sendiri, secara internal. Kemudian untuk material-material pembelajaran, itu memang guru-guru membuat digital learning material. Digital learning material itu dibuat bersama antara kantor pusat dengan guru-guru di lokasi. Jadi kami biasanya memilih beberapa guru yang memang sangat terbiasa dengan teknologi, kemudian kita membentuk tim, dan disitulah kita membuat konten-konten pembelajaran, yang mana itu kita open, kita taruh di Google Drive, sehingga bisa di-akses oleh semua guru di semua lokasi IPK, dan mereka bisa melihat, dan mereka bisa menambah, ataupun kalau mereka merasa itu terlalu berat untuk kelas mereka, mereka bisa mengurangi. Jadi memang ada beberapa kemudahan yang kita berikan kepada guru-guru untuk akses. Oke, baik. Terima kasih Pak Ando atas jawabannya. Kita ke Ibu Berita dengan pertanyaan yang sama, Bu. Gini, kalau di LSTR, kebetulan kita itu punya program PJJ, jadi LSTR adalah salah satu kampus di Indonesia, yang kedua, pertama dalam penyelenggaraan program kelas pendidikan jarak jauh. Jadi izinnya itu sudah dari tahun 2014, dan tahun 2015 kita mulai. Jadi kita sudah mendigitalize module itu sudah ratusan, dan kita sudah punya lulusan yang dari program PJJ ini, S1-nya. Karena kan S1 di LSTR 4 tahun dan kita sudah 5 tahun. Nah, rata-rata yang mengikuti program ini, mereka adalah orang-orang yang sudah kerja, baru boleh ikut program online lending di LSTR. Kalau masih baru tamat SMA, belum boleh ikut ini. Nah, program supaya dibuat menarik gini, Mas Hairus, karena ini satu setengah jam. Sepertinya ada koneksi isu ini. Isu koneksi ya dari Ibu Berita. Dari aku. Suaranya gak dengar. Oke, udah oke belum? Mas Hairus? Udah ya? Pak Anjolnya dengar gak ya? Saya dengar suara publik. Ada ya? Oke, oke. Bisa dengar. Oke. Nah, jadi kan ini satu setengah jam di dalam waktu sesi itu, menatap komputer, pastinya bosen. Dan kita sudah ada yang namanya classroom etiquette online. Jadi mereka gak boleh meninggalkan waktu sesi itu. ya, tapi dosen itu juga harus membuat wow efek tadi. Nah, wow efek ini harus ada learning strategy. Jadi di LSTR itu, dosen dari satu setengah jam hanya boleh 15 menit presentasinya. Nah, sisanya itu, yaitu tadi ada grafik untuk menerangkan, kemudian ada puzzle untuk bantu wow efeknya, untuk stay connected, nanti siapa ini. Kemudian ada presentation-nya. Kemudian, kadang-kadang diperlukan juga itu monolog ya, untuk lihat cerita apa yang tadi setelah diberikan. Misalnya, reading together. Jadi, dari dua chapter ini, satu chapter yang baca siapa, chapter kedua baca siapa, kemudian didiskusikan gitu. Jadi yang penting sih menurut saya, kuncinya di online ini harus connected, dan ada wow efek baru bisa menarik. Oke, si connected kan ada wow efek ya. LSTR ini sudah sudah di 2014 ya, Bu? Ya, ada PJ yang dia sertifikasi. Jadi sebenarnya ada platform yang dikembangkan sendiri oleh LSTR. Ya. Jadi sudah ratusan. Ratusan ya, modul ya? Ratusan ya, modul ya? Sudah di diselain. Oke, oke. Oke, very interesting. Oke, mungkin ke Pak Gery. How about the questions? Mungkin I will repeat the questions. What online content, the best online content that Raphlus school use in terms of each of the field of study, field of subject study? Maybe you can give share some information about. Ya, I think basically just now what the participants was asking about the, where do we get the best practices, you know, resources. I think there are quite a bit of that. If, I think for the S.P.E.K.A. schools, if you're a Cambridge school, we do get quite a lot of webinars from Cambridge. You can look for ASCD. ASCD got a lot of wonderful articles on how to do really online learning, some tips on how to keep things simple and stuff like that. So those are good educator sites to actually go into and look for some additional information. With regard to how Raphlus is, in terms of what kind of LMS structure we use, very much like Bahan Noyo, we're actually using Google Suites as a base, the Google Classroom and Google Suites. We have given teachers the option of using, you know, whether they want to use Google Meet or they want to use Zoom. and the reason for that is we find that the internet connectivity does play a part. So I do not want to assess, but I think in some cases, Zoom being more light, yeah, in terms of the, tends to be able to run well with lower connectivity. So we find that dash sets. So we're given the freedom for that. On top of that, we have a third layer, which is basically the Pali apps, which we allow teachers to use. So we've got some of the apps like Voodoo, which is a Mandarin software. We also have got my second teacher, which covers all the Cambridge videos. So every learning outcome in Cambridge has a video. And also with, with Qubits, which is actually a mathematics software. So we do use those as a base. And on top of it, teachers use things like Padlets. They use things like Padlets are basically brainstorming. They use mind mappings and stuff like that, software to basically, a quiz software to basically support them. For preschool, they have also, they looked at Seesaw. Seesaw was a good thing, good software that the teachers use. So our guidance at this moment in time is that the bottom tier, which is the base, which is the Google suites is non-conference. Everybody needs to use that because all our resources and everything is also there. But if we give us a little bit of leeway in terms of selecting what kind of video conferencing, tool to use, as well as also kind of third-party applications that we want to use. So the school has subscribed to three main ones, which is Google, Qubits, my second teacher. But on top of that, you know, like Padlets and so on and so forth, we give teachers a department of budget to basically decide which tool they want to buy and how they can use it in the classroom. So that's how we approach that. Okay. Okay. Thank you very much, Pak Gery. Terima kasih. Okay. Ibu Angita, Le Biasud, Boga menjawab. Tadi, jadi, kita ada berapa perjawaban dari manis kita, bahwa di backup dan Google Classroom, di combine juga internal app, di LIA LSBR, juga ada pendidikan tidak jauh yang sudah di develop sejak tahun 2011, kemudian digitalize modul-modulnya secara ratusan dan all connected. Kemudian di Raffles, juga ada Google Classroom, ada juga menggunakan Dudu dan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari Ibu Erbina di Ungaran, di Semarang. Oke. Mungkin pertamanya untuk Ibu Berita. Jadi, ada pertanyaan seperti ini. Ibu Berita di Ibu menyebutkan tentang pelagiasi. Bagaimana cara LSBR, apa yang dilakukan LSBR untuk mengetahui bahwa siswanya nih? Kebetulan Ibu ini mengajar SMP ya. Bagaimana cara LSBR mengetahui bahwa siswa ini mengerjakan tugas-tugasnya sendiri dan mereka mengumpulkan, mungkin lebih keverifikasi dan segala macamnya. Cara tugas-tugas online gitu. Lalu kemudian, bagaimana cara meningkatkan parents teaching kompetensi lalu mungkin yang dua ini karena lebih ke lower grade ya. Kalau LSBR kan mungkin lebih ke udah graduate ya. Ini lebih ke mungkin nanti ke Pak Ando Yoyo juga dan Pak Gerita. Bagaimana cara parents increase the kompetensi mengajarinya. Materi apa saja yang harus diberikan bagi lower grade. Mungkin untuk saat ini ke Ibu Berita dulu bagaimana cara kegiat dari LSBR menghadapi pelagiasi itu. Seperti itu. Ya, pelagiasi itu sebenarnya ada software-nya di kampus yang dipakai. Jadi, biasanya untuk tesis itu itu justru untuk melindungi kita. Melindungi kita kampus untuk dituntut dan juga untuk mahasiswa. namun itu software hanya sekedar software. Tapi yang kita pentingan adalah kita meng-educate anak-anak kita untuk tidak pelagian. Nah, jadi sistem pelajaran di LSBR itu lebih banyak pakai AC yang dimana kadang-kadang harus ada group student. Jadi, mereka kerjasama dan dipisahkan topiknya. Misalnya tadi itu kayaknya reading together. Ada four chapter yang satu grup baca yang satu. chapter grup satu. Baca chapter dua, tiga, dan empat. Kemudian di-discuss sama-sama. Jadi, sulit untuk pelagian. Nah, kemudian membiasakan menulis catatan kaki atau reference. Karena kan kita ini juga harus belajar dari berbagai reference. Kita harus lihat dari berbagai macam perspektif. Jadi, bukan pelagian mengambil telek-telek. Boleh mengambil, tapi kita harus kasih tahu dari mana sumber ini. Kemudian, kalau bisa ada dua dan tiga. Di kampus, di LSPR ditetapkan. Tidak boleh. Sumber hanya dari Mr. Hairus Zunani. Harus ada dari Pak Geri, ada dari Pak Riko Gunawan, dari Pak Hanjoyo. Sehingga menjadi kaya satu presentasi itu atau satu temuan yang dibahas bersama. jadi, tadi untuk plagiat tadi ada alatnya, tapi kita lebih meng-encourage untuk supaya bisa student itu jangan melakukan plagiat, itu lebih penting. Oke, ini lebih ke encouragement, Bu, ya. Jadi, ada aplikasinya juga, nanti sebenarnya lebih ke mengedukasi dari siswa-siswa sendiri, itu, ya. Oke, menarik, terima kasih. Mungkin lanjut ke Pak Handoyo dengan pertanyaan yang sama, bagaimana cara dari IPK mengetahui bahwa plagiat ini bisa di-manage dengan baik, Pak, kemungkinan ini? Yang pertama, Pak, kalau kita ngomong plagiat itu kan sangat luas, ya. Artinya, kalau kita harus mengetahui semuanya, plagiat atau itu juga kemungkinannya sangat sulit. Mungkin ada beberapa yang bisa langsung dideteksi, ada yang tidak. Tapi, satu hal yang dilakukan IPK adalah IPK ini kan pendidikan mulai dari K-25 ya. Jadi, sejak kecil, kita itu selalu menanamkan karakter kepada anak-anak. Bagaimana yang namanya plagiasi, itu sesuatu yang tidak baik, tanamkan sejak kecil. Itu yang pertama yang kita lakukan. Kemudian, yang kedua yang kita lakukan, kita kadang memberikan tugas kepada anak-anak, itu yang justru tugasnya adalah encourage untuk mereka tidak melakukan plagiasi, tapi menjaga integritas. Ada video-video yang dibuat oleh anak-anak sendiri untuk mereka saling meng-encourage satu dengan yang lain. Kemudian, yang ketiga yang kita berikan adalah kita meng-encourage guru-guru untuk membuat tugas-tugas itu yang memang tidak bisa plagiat. Artinya, kalau saya meng-encourage guru ekonomi yang memberikan tugas, kaitkan tugas itu dengan pekerjaan ayahnya. Tentang satu topik, sehingga anak akan melihat topik itu dari sudut ayahnya masing-masing. Di mana mau plagiat, mengayahnya beda-beda. Misalnya, itu yang kita lakukan. Menarik-menarik, Pak. Itu yang kita salankan. Atau guru misalnya memberikan tugas matematika terkait dengan oke, kita bicara tentang apa namanya uang belanja orang tuanya. Bagaimana uang tuanya menggunakan uang belanja. Tidak mungkin plagiat. Nah, yang kita encourage kepada guru-guru. Sehingga yang dituntut adalah kreativitas dari guru untuk mengurangi kemungkinan plagiat. Itu yang kita lakukan, Pak. Oke. Jadi, satu sisi juga meng-encourage. Sisi lain juga ada. ada antisipasi dari sisi dicari apa ayah dari guru apa. Menarik-menarik. Oke. Mungkin ke pagi ini dengan with the same questions, how to reflect facing this issue some of the students may do application on the task on the assignment given to them. Oke. explain not demonstrate a concept. So we have actually done away with tasks that are a matter of pen and paper testing. We have done quizzes online. So quizzes online where it's real-time is another way another way of doing it. Where we actually in that case children basically learn how to it's really capturing real-time. I think in terms of assessment it's no longer a hard score that we are looking for. at Raffles we are looking at competencies. So we are looking at skills. Whether the child has mastered the skills. Whether they have mastered the competencies. Whether they understand the concept and they can demonstrate the concept. So actually just now I had two videos. One video was a child explaining circuits. So that's one of the kind of assessments that we have put in. So in that way actually there's very little room for copying or plagiarism or any kind of situation. The other one is basically a project-based. That means the concept was transferring or in a project show how potential energy can be basically transferred into or basically converted into kinetic energy. So the child has to think through how would he do it and then demonstrate that in a video. So I didn't show the second video because we kind of like ran out of time but something like that so that we're actually looking more at skills competencies and in line with the learning objectives. So moving away from just test score or mark score let's say. Okay. Thank you Pak Gery. Pak Gery lebih banyak menanamkan dalam hari ini raffles ke competencies ke skills jadi satu sisi memang issue plagiar itu ada jadi kalau kita wrap up dari tiga panelist kita tadi di LSPR lebih encourage kepada siswa IPK juga sama menanamkan attitude dari sejak dini ya Pak ya lalu juga kemudian raffles juga seperti itu juga sama akan fokus ke kompetensi dan skills jadi satu sisi task tapi kita juga harus berpikir berikan tentang kompetensi dan skills yang akan didapatkan oleh oleh dari para siswa-siswa kita oke menarik oke karena waktu kita sudah mendekati ini sangat menarik diskusinya banyak banget dan sangat berkualitas dan waktu juga sayangnya waktu agak terbatas saya ada pertanyaan terakhir nih mungkin untuk Pak Riko ya Pak Riko halo Pak Riko oke oke ada pertanyaan terakhir nih Pak dari Ibu Ana Ibu Ana Susanti salah satu yang saya harus disiapkan adalah sarana prasarana dalam mengenai belajar online Mungkin Pak Riko ada sedikit slide yang bisa di-share ke kita apa saja sih alat yang sudah dimiliki oleh Acer yang bisa mendukung pembelajaran online ini silahkan Pak Riko oke baik sarananya tentu tadi ada disebut juga ya mengenai perangkat keras ya kalau dengan Acer juga solusinya jadi kebetulan nih kami sudah mempersiapkan satu campaign untuk dunia pendidikan juga yang kita namakan campaign-nya bisa berotak di terus jadi untuk masa di saat ini pandemi maupun nanti masa normal kita sudah mempersiapkan satu campaign guru maupun siswa sebentar saya oke sudah terlihat oke jadi melalui campaign ini yang bisa lihat detailnya di aserid.com slash wecare ada berbagai macam produk Acer yang bisa mendukung pembelajaran bagi para siswa juga para guru ya yang sekolah dan melalui campaign ini juga kami berikan berbagai macam promosi yang menarik salah satunya yaitu bisa dapatkan satu scholarship dari London Metropolitan University untuk belajar di sana kemudian juga ada bonus gopay kemudian juga ada gratis office home and student jadi microsoft untuk perbelajaran tentunya ini bisa diberikan kemudian ada wireless mouse dan berbagai macam lagi penawanan yang kami sudah siapkan nah untuk detailnya bisa dilihat sebenarnya di aserid.com slash wecare juga bisa ada di website ya pak ya oke bisa contact juga kan omong sampai di 500 155 oke ada nomornya yang tertera pak ya oke iya ya itu dari kami untuk menyiapkan perangkat yang dibutuhkan bagi dunia pendidikan oke ada lagi pak yang mau disampaikan sudah cukup ya pak ya ya cukup oke oke sekarang sudah menunjukkan waktu jam 11.30 lewat jadi oke saya coba global lekat kemudian kita akan ada polling kita akan ada polling jadi teman-teman audiens teman-teman adenis bisa lihat di screen yang akan disampaikan kita ada polling kita kasih 1-2 pollingnya lebih untuk kita mau tahu sebetulnya respon seperti apa tentang acara webinar hari ini mungkin bisa di-share teman-teman oke kita coba sambil teman-teman mengisi pollingnya jadi setelah kita apa namanya kita mendengarkan dari panelist ketiga panelist kita yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini ada bahan doyo dari BK ada Ibu Berita dari LSBR dan ada Pak Gary Ten dari Lambda Schools kita bisa mempelajari sebuah apa namanya sudah sebuah adaptasi terhadap perubahan adaptasi cepat agility agile dan kemudian bahwa terlihat sekali bahwa persiapan itu sudah harus dilakukan jauh-jauh sebelumnya oke jadi semoga kesempatan kali ini webinar ini bisa menginspirasi apa namanya institusi-institusi pendidikan yang lain untuk bisa kemudian juga saling mengisi ada jika memang sudah ada yang pernah dilakukan atau mungkin bisa jadi inspirasi dari ketiga panelist kita pagi ini untuk bisa diterapkan di institusi pendidikannya tentunya untuk satu tujuan yang sama agar apa namanya bangsa kita dan negara kita memiliki kualitas pendidikan yang baik dan kemudian kita bisa beradaptasi terhadap perubahan perubahan ke depannya seperti itu kurang lebih jadi key winningnya juga tadi dilihat lebih banyak ke culture adaptasi terhadap perubahan cepat adaptasi terhadap perubahan kemudian kemudian ada transportasi budaya kemudian IT IT is a must ya IT adalah sebuah sebuah keharusan jadi fundamental dan ESR bisa membantu itu jadi kemudian kita bisa berharap dan kita bisa bertransformasikan institusi pendidikan ke depannya bisa lebih baik dan kita bisa menghadapi pandemi ini dengan optimisme seperti yang dilakukan seperti yang disampaikan tadi Pak Gery saya tadi tertarik saya tadi tertarik sama yang dari Pak Gery sampaikan bahwa a time of danger is a time of opportunity is actually jadi satu sisi kita menghadapi sebuah sebuah kondisi di mana kita akan ada impact yang cukup berat tapi di sisi lain bahwa itu sebenarnya ada sebuah perubahan baik terima kasih banyak pollingnya sudah teman-teman oke polling sudah masuk oke terima kasih banyak anak-anak saya juga ingin mengingatkan bahwa ESR webinar ini akan berlangsung sampai besok jadi ada 3 dan 4 Juni untuk jam 3 sore nanti ESR webinar ini akan hadir episode kedua yang tidak kalah serunya dan juga lumayan seru topiknya adalah cyber pedagogy di era lockdown itu ada beberapa apa pembicara-pembicara yang nanti akan tampil bisa dilihat di 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 website kita juga salah satunya adalah kita ada Pak Gogot kemudian Pak Ceperiana dan ada Ibu Susanti oh Pak Gogot dari Kamendikbud Pak Ceperiana dari UPi Bandung dari Ibu Susanti dari IPK kemudian kita ada Pak Herbert Ah Pak Hurpan adalah Presiden Direktur ESR Indonesia oke oke baik saya ucapkan terima kasih banyak untuk pada kesempatan pagi hari ini terima kasih banyak kepada Pak Handoyo kepada Ibu Perita dan kepada Pak Geri saya Rizamani saya berharap teman-teman dapat mendapatkan webinar yang penuh wawasan dan informasi-informasi bermanfaat yang bisa menjadi inspirasi bagi kita terima kasih terima kasih banyak stay safe stay at home kita welcome to the new normal welcome to the normal I think we are ready setapi rumah aja dan semoga semua keluarga sehat-sehat amin baik terima kasih oke terima kasih sampai jumpa bye see you selamat menikmati